Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fasya Laripi Fauzi Nurupamini, Febri Andadamoti dan saya sendiri, Bintang Nusak kami akan mempersesatkan hasil kerja kelompok kami tentang tanggung jawab dan tanggung jawab tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja tanggung jawab juga berarti sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban tanggung jawab itu bersifat kodrati, yang mana artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan dibebani dengan tanggung jawab apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu dengan demikian, tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi yang pertama yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain dari sisi pembuat ia harus menyadari akan perbuatannya itu dengan demikian ia sendiri pula yang harus memulihkan ke dalam keadaan baik sedangkan dari sisi pihak lain apabila si pembuat tidak mau bertanggung jawab pihak lain yang akan memulihkan baik secara individual maupun dengan cara kemasyarakatan ada pun jenis-jenis tanggung jawab tanggung jawab terhadap diri sendiri keluarga masyarakat bangsa atau negara dan Tuhan sedangkan menurut mustari tahun 2014 macam-macam tanggung jawab yaitu yang pertama ada tanggung jawab personal yang kedua ada tanggung jawab moral dan yang ketiga ada tanggung jawab sosial cara menjalankan tanggung jawab yang baik menurut pasal 60 tentang tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk yang pertama yaitu ada mengabdikan diri sendiri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki yang kedua yaitu ada meningkatkan kompetensi yang ketiga bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi yang keempat mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok yang kelima yaitu ada melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia beberapa contoh sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan sebagai berikut yang pertama yaitu ada bersungguh-sungguh dalam segala hal yang kedua berusaha melakukan yang terbaik yang ketiga rela berkorban yang keempat disiplin yang kelima dapat dipercaya yang keenam tat aturan yang ketujuh jujur dalam bertindak dan yang terakhir yaitu berani menanggung resiko tanggung jawab dalam kesehatan dibedakan menjadi tiga yaitu yang pertama tanggung jawab secara hukum berdata yang kedua tanggung jawab secara hukum medana dan yang ketiga tanggung jawab secara hukum administrasi tanggung jawab secara hukum berdata hukum berdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitip beratkan kepentingan perorangan pasal 29 UU 36 tahun 2009 mengatakan bahwa dalam hal terpenangga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi untuk kesalahan wanprestasi dalam tindakan medis diatur dalam pasal 1243 sampai dengan 1289 KUHP untuk kelalaian dalam tindakan medis diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1366 KUHP untuk tindakan terjadinya kematian karena tindakan medis diatur dalam pasal 1370 KUHP dan apabila terjadi kecatatan karena tindakan medis diatur dalam pasal 1371 KUHP tanggung jawab secara hukum bidana hukum bidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum contoh tindak bidana dalam praktik kesehatan diatur dalam pasal 190 UU nomor 36 tahun 2009 yang mengatakan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah tanggung jawab secara hukum administrasi hukum administrasi adalah hukum yang mengatur administrasi yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi dalam lingkungan kesehatan hukum administrasi erat kaitannya dengan surat izin praktik yang dimiliki oleh tenaga medis seperti perawat dokter dan juga fisioterapis diatur dalam UU nomor 36 tahun 2009 pasal 23 ayat 3 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah tenaga fisioterapis diatur dalam PMKRI nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis pada pasal 7 ayat 1 dan 2 tanggung buka dalam kesehatan hubungan hukum antara dokter dan pasien disebut perjanjian terapeutik contoh dalam kasus abila yang melakukan perjanjian dengan dokter bedah kecantikan untuk operasi mengejarkan kelopak mata akan tetapi dokter tidak menyampaikan resiko-resiko yang dialami atila setelah operasi dokter melanggar pasal 45 ayat 1 2 dan 3 UU nomor 29 tahun 2004 atila dapat menuntuk dokter karena atila telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUHP dan syarat pengajuan gugatan sesuai pasal 1365 KUHP dokter berhak mendapatkan sanksi sesuai pasal 69 ayat 3 UU nomor 24 tahun 2004 sanksi hukum layanan kesehatan dibedakan menjadi yang pertama yaitu sanksi administratif yang kedua yaitu sanksi pidana sanksi pidana undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 83 setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun sanksi pidana ini juga diatur dalam UU nomor 36 tahun 2014 pasal 84 85 dan 86 jenis-jenis hukuman pidana juga diatur dalam pasal 10 KUHP yang terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan hukuman pokok terdiri dari yang pertama yaitu hukuman mati yang kedua yaitu hukuman penjara yang ketiga yaitu hukuman kurungan dan yang terakhir atau yang keempat yaitu hukuman denda hukuman tambahan terdiri dari yang pertama yaitu pencabutan hak-hak tertentu yang kedua perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengumuman putusan hakim sanksi administratif diatur dalam UU nomor 36 tahun 2014 pasal 82 setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 47 pasal 52 ayat 1 pasal 54 ayat 1 pasal 58 ayat 1 pasal 59 ayat 1 pasal 62 ayat 1 pasal 66 ayat 1 pasal 68 ayat 1 pasal 70 ayat 1 2 dan ayat 3 dan pasal 73 ayat 1 dikenai sanksi administratif setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat 2 pasal 53 ayat 1 pasal 70 ayat 4 dan pasal 74 dikenai sanksi administratif pemerintah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sanksi administratif sebagai yang dimaksud pada ayat 3 dapat berupa teguran lisan peringatan tertulis denda administratif dan atau pencabutan izin tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah tanggung jawab dalam layanan kesehatan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 49 ayat 1 berbunyi pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan pasal 50 ayat 1 berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan pasal 54 ayat 1 penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab aman bermutu serta merta dan non diskriminatif ayat 2 pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada ayat 3 pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 58 ayat 1 berbunyi pertiapal orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang tenaga kesehatan dan atau penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelelehan dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya ayat 2 berbunyi tentutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau penjagaan kecatatan seseorang dalam keadaan darurat ayat 3 ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanggung jawab dalam layanan kesehatan menurut garis besar kode etik videoterapi Indonesia pada Kepemenkes RI no.376 garing mengkes garing SK garing 3 garing 2007 poin C memberikan pelayanan kes profesional secara jujur kompeten dan bertanggung jawab tanggung jawab fisioterapis antara lain fisioterapis mengembang tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan memanfaatkan keterampilan dan keahlian secara efektif untuk kepentingan individu dan masyarakat kemudiannya ada fisioterapis dimanapun berada hendaknya selalu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di lingkamannya fisioterapis harus menjamin bahwa perlayanan yang diberikannya jenis dosis struktur organisasi dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan individu masyarakat kolega dan profesi lain fisioterapis sendaknya selalu mencari membeli dan menerima informasi agar dapat meningkatkan pelayanan fisioterapis harus menghindari praktek ilegal yang bertentangan dengan kode etik profesi fisioterapis harus mencantumkan gelar secara benar untuk menggambarkan status profesinya fisioterapis pajak memberikan informasi yang benar kepada masyarakat profesi dan profesi kesehatan lainnya tentang fisioterapi dan pelayanan profesionalnya sehingga mereka menjadi tahu dan mau menggunakannya fisioterapis dalam menentukan tarif pelayanan harus masuk akal dan tidak memanfaatkan profesi untuk semata-mata mencari keuntungan jasa profesional yang diterima fisioterapis harus didapatkan dengan cara yang jujur fisioterapis dalam memanfaatkan teknologi berdasarkan efektivitas dan efisiensi demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan individu dan masyarakat tanggung jawab dalam layanan kesehatan tidak hanya diatur pada garis besar kode etik fisioterapi Indonesia mencari keuntungan 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 kesehatan oleh karena itu hendaknya mendelegatikan hanya kepada fisioterapi yang berkualified memberikan instruksi yang jelas kepada pasien atau keluarga asisten dan pihak lain apabila jepang yang perlu fisioterapi sebagai pemilik institusi pelayanan harus memastikan bahwa karyawannya mampu untuk menerima tanggung jawabnya fisioterapi sebagai pemilik institusi pelayanan hendaknya memberikan kepada karyawannya untuk berkembang sebagai fisioterapis profesional fisioterapis dalam melakukan penelitian harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh ikatan fisioterapi Indonesia definisi tanggung gugat menurut Peter Mahmud Marsuki artiliability sebagai tanggung gugat yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peritiwa hukum atau tindakan hukum Mukni Jojo Dirjo mengasosiakan tanggung gugat seperti dua pihak yang bersangketa karena adanya perbuatan melanggar hukum pihak lain sehingga mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk menanggung kerugian sesuai gugatan yang diajukan di pengadilan oleh pihak yang dirugikan syarat melakukan tanggung gugat adanya perbuatan melanggar hukum adanya kesalahan atau pelaku tersebut bersalah adanya hubungan kausal dan relatifitas dan masing-masing merupakan syarat dan secara bersama merupakan syarat yang cukup untuk tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 pengajuan berbagai gugatan menurut pasal ini diantaranya diantaranya ganti rugi pernyataan sebagai hukum perintah atau larangan hakim ada pun beberapa prinsip tanggung gugat antara lain prinsip tanggung gugat atas dasar kesalahan atau liability based on fault or liability based on fault principle artinya pembuktian kesalahan tergugat harus dilakukan oleh penggugat atau pihak yang dirugikan kemudian ada prinsip tanggung gugat atas dasar praduga bersalah atau irreputable presumption of liability principle atau presumed liability artinya tergugat dianggap selalu bersalah kecuali apabila dapat membuktikan hal-hal yang dapat membebaskannya dari kesalahan kemudian prinsip tanggung jawab yang dialihkan atau vicarious liability mengharuskan seseorang bertanggung gugat atas perbuatan orang lain atau disebut juga input liability kemudian ada prinsip yang terakhir yaitu prinsip tanggung gugat mutlak atau tanggung gugat absolut atau diiput juga no fault liability atau strict liability atau juga bisa disebut absolute liability principle artinya prinsip ini memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya hal tersebut ada atau tidak ada klasifikasi tanggung gugat menurut jahani wenhus ada tanggung gugat berdasarkan kesalahan ini dasarnya adalah pasal 1365B tentang perbulatan melanggar hukum kemudian ada tanggung gugat dengan beban terbalik dasarnya adalah pasal 1367 ayat 2 ayat 5 BW tentang beban pemuktian ada pada pihak tergugat kemudian ada tanggung gugat resiko didasarkan pada 1367 ayat 3 BW tentang pengalihan tanggung gugat atas kesalahan bawahan kepada majikan jadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan bawahan dapat menjadi tanggung gugat majikan sepanjang memenuhi empat prasyarat yaitu terdapat hubungan atasan dan bawahan adanya perbuatan melanggar hukum dilakukan bawahan dalam pelaktanaan tugasnya kemudian disyaratkan ada perbuatan melanggar hukum dan terakhir adanya tanggung gugat tidak tergantung pelanggaran atau kesalahan majikan proses menyelesaian masalah kegiatan terdapat 3 cara yaitu penyelesaian sengkita medik litigasi penyelesaian sengkita medik dengan median litigasi yang pertama penyelesaian sengkita medik litigasi penyelesaian sengkita medik secara litigasi yaitu melalui hukum bidana dan perdata sengkita medik yang sering terjadi karena adanya pengaduan atau menutupan pasien bahwa dokter telah atau diluga melakukan kesalahan dan yang tersering adalah penyelidikan pada proses hukum bidana penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan keolahan medis tersebut kemudian kasus tersebut dilipatkan kekejaksaan dan akhirnya dilakukan proses persidangan pada kasus perdata juga demikian pasien harus membuktikan bahwa dokter telah melakukan kelalaian dan hal ini sangat menyulitkan bagi pasien dan juga hakim yang memangani perkara tersebut karena sulitnya pembuktian dan mencari saksi alih yang netral dan kredibel penyelesaian secara perdata akan memerlukan waktu biaya dan mencintai pemikiran suka peradilan yang disipat terbuka yang kedua penyelesaian sekitar medik dengan media non-litigasi setiap orang yang mengetahui atau kepentingan yang dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI salah satu penyelesaian sekitar medik non-litigasi adalah melalui MKDKI lembaga ini dapat menghukum dokter jika terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin hukuman yang diberikan dapat berupa teguran atau peringatan tertulis pencabutan surat tanda registrasi atau STR dan kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan yang terakhir yaitu proses mediasi proses mediasi merupakan upaya yang tepat dalam menyelesaikan sekitar medis antara dokter dan pasien kecuali dalam proses bidanan seperti pelecehan seksual pengungkapan rahasia kedokteran aborsi serta keterangan palsu penipuan dan lain-lain efek positif dari proses mediasi adalah dokter pasien akan tetap senant dan terjadi dengan baik karena bagaimanapun kedua-belah pihak memperlukan kepentingan yang salah meskipun dalam konteks dan tanggung jawab yang masing-masing meskipun demikian mediasi memiliki kelemahan yaitu keterbatasan dukungan juridis terhadap proses dan hasilnya termasuk terhadap eksekusi perjanjian penyelesaian sengketa pada meyan yang dihasilkan proses dan keputusan yang dihasilkan tidak dapat begitu saja dipaksakan mediasi merupakan upaya utama dalam penyelesaian kasus sengketa medis dengan proses mediasi diharapkan hubungan dokter-pasien tetap terjaga dan mencapai kesepakatan perdamaian yang bersifat win-win solution sekian presentasi dari kelompok kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih